penghobinya disini luar biasa ini kita kasih yang spesial hari ini sampai ikannya habis sampai ikannya lumayan habis ya udah berapa orang punya ikan doang meng oh berarti emang asli Bandung ya ngomongnya pake TCT dulu oke guys balik lagi sama kita duet Tato oke kali ini masih di trip Bandung kali ini kita main ke salah satu penghobi tapi penghobinya naik kelas wist ada dong tunggu sama ke pelan-pelan dong jangan buru-buru kenapa buru-buru sih wist tahan penghobinya disini luar biasa ini kita kasih yang spesial hari ini kalau trip-trip yang kemarin-kemarin itu biasa ini luar biasa siapa lagi kalau bukan kita kasih yang seger-seger kali ini guys kali ini kita mau berlihat koleksi-koleksi dari Saciko betul banget mantap boleh sedikit Saciko sebelum kita mulai keliling melihat koleksi-koleksi yang ada kenalin dulu keperluan kita oh iya halo semua jadi aku Saciko aku tuh tukang ikannya hibe goldfish wah instagramnya hibe goldfish.id oke nanti kita cantumin disini semoga iya iya oke jadi disini tuh selain ada ikan koki pastinya karena aku pawang ikan koki jadi ada juga banyak ikan predator oh ada juga ikan predator iya kalau predatornya tuh di uoza exotic fish oh iya oke nanti kita cantumin juga disini guys hahaha oke Saciko sedikit ngobrol sambil jalan boleh kita kesini boleh banget sedikit ngobrol mulai-mulai main ikan itu dari kapan? kalau aku sebenarnya mulai main ikan tuh gak seng aja ya karena iseng jadi gara-gara aku lulus SMA terus covid juga bosen di sini kan banyak ikan jadi aku jual-jualin oh sebelumnya emang ada ikan? emang ada ikan oh ikannya siapa? ikannya papa oh papa itu bener-bener murni sejati penghobi penghobi betul oke karena covid dijualin sama anaknya nih guys gawat tuh gawat gawat nih guys gawat nih guys ini gawat nih hahaha sampai ikannya habis sampai ikannya lumayan habis oooh baru beli lagi baru beli lagi karena habis jadi ibu dari hobi jadi ketagihan jualan iya bener seksual hahaha tapi tetep ya acuan ya jadi semua ikannya yang dijual itu yang goldfish aja apa? campur semua ikan yang ada di sini? kalau aku spesialis goldfish oh dari bokap juga punya goldfish yang dijual ini goldfish emang? iya oke kita lihat yuk tanknya guys ada apa aja mulai dari tank pertama dari sini kali ya kita begitu masuk aja kita udah dikasih 2 tank yang cukup besar nih guys ini size berapa nih Hachiko? ini kurang lebih size nya udah 40an ya 42-45 cm oke ada bambusa, ada juga sturgion diamond oh sturgion asipenser ya asipenser asipenser gold, apa diamond ya? iya ada tengahnya di diamond-diamond ya iya iya kayaknya di bandung semua penghobi predator pasti punya ikan ini rata-rata ada ikan di sini pasti ada ikan ini asli mana nih kok? asli pandu hahaha sotoy banget loh udah beberapa orang punya ikan doang meng oh berarti emang asli bandung ya ngomong-ngomong pake cc-cc gitu hahaha ini peliharanya dari ukuran berapa? ini awalnya banget tuh 20 cm ya kalau gak salah oh cepet ya gedenya dia? cepet, cepet banget katanya koron ikan ini gak boleh lapar, bener? bener jadi dia juga bisa makan pellet jadi aman banget tiap sejam sekali makan oh jadi dia pake timer ya? iya dibikin sama kayak goldfish lah ya iya bisa juga oke kalau misalnya mau tanya nih tanknya ini ukuran berapa nih? kalau ini tanknya ukuran 2 meter 2 meter ya? panjang 2 meter, lebar 1 meter tingginya 60 cm oh dua-duanya sama nih ya? betul oh kurang lebih sama oke yang di bawah sudah mulai dengan goldfish-goldfishnya nih? iya goldfish kesayangan aku weseh ini size-nya campur atau gimana? ini size-nya campur jadi sebetulnya kan ini ada beberapa ikan rancu yang di sini biar gampang aja sih ngebedain jadi semua tank di sini sama aja sih beneran oh jadi ini untuk perkenalan aja nih? iya ketika orang masuk ngeliat oh ini jenis rancu ini jenis oranda gitu ya iya oke tapi semuanya sama sama aja terus di sini udah bagus banget udah lumutnya udah tumbuh banget kan? oh iya 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 goldfish kalau ada lumut bagus ya? iya vitaminnya dia ya? iya yang hitam warnanya hitam tuh bakal makin pekat lagi soalnya yang di sini oranda hitamnya atau orancu hitamnya pekat banget oh vitamin alami ya? soalnya kan di lumut tuh ada spirulina jadi buat ke warna hitam tuh bagus banget ngerti? spirulina apa? itu? apa? yang di lumut banget kan? jadi cuma warna hitam yang pekat kalau warna hitam warna orancu atau warna apa? kalau itu juga bisa juga oh lebih keluar kalau ini wajahnya iya lebih keluar oh oke boleh lihat koleksi lainnya Sochiko? boleh banget kita ke ada ikan apa lagi? ke sini dulu kali ya ini? iya jadi ini ada baby-baby rancu oh ini rancu ini rancu ini ya kalau ini sebetulnya kolam? kolam bekas apa ya? ini DIY banget sih oh semuanya DIY banget oh ini kayak beda kan? kalau ini kan beneran fiber iya beneran jadi kalau ini ala-ala lah ya oh iya ini potong-potong langsung lah pokoknya ada penampungan air dijadiin tempat tadi ya tetap ada lumut-lumutnya juga ya? iya bener ada lumut oh ini kena matahari langsung ini yang bagus ya? sehat nih ya? sehat banget di sini keren nih Ming filternya semua tuh buatan sendiri semua yang mahal yang mahal idenya ya? idenya mahal idenya yang mahal nah oke ada apa lagi Saciko? kita ke sini ini bakal ada ikan baru lah pokoknya oh iya oh baru mau masuk lagi oke ini makin melebar terus nih kayaknya nih ya makin bertambah terus ya oke nah ini tank apa nih? kalau yang ini ini tuh nanti kayaknya kelihatan lebih khusus iya ini nanti bakal pindahkan tigrinusnya tuh nanti bakal di sini oh terus ikan yang di sini ada juga kok oh di sini ada lagi? ada juga oh jadi ini tuh ada phoenix bark ada juliani ada oksidoras juga oksidoras juga ini bab-baban lah keluarga bab di sini ya tank mat lah iya lihat mirip semua Ming iya ada maser juga kayaknya ya oh iya maser oh maser yang siripnya yang mau ke luarnya ya nah ada red maser ada blue maser nah juliani tuh yang matanya merah ya? juliani iya mabuk dong ini bisa mabuk dong oh iya matanya merah tuh mantep ini oh di sini semua ini filtrasinya mikiran sendiri semua ya? kebanyakan iya oh itu isinya apa aja? kalau ini ada media mekanis sama biologis kalau mekanisnya di sini banyaknya pakai kapas biasa aja yang pulih kalau biologisnya batu apung atau nggak lapar off atau nggak ya itu banyaknya sih banyaknya gitu ya tapi oke loh airnya jernih-jernih semua ini pakai air apa? kalau ini pakai air tanah sama pump oh tapi kita filtrasi lagi jadi ada penampungannya di sana oh ada penampungan diolah lagi sampai bener-bener dia iya 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 oke sambil jalan Saciko ada ikan apa lagi? nah kalau boleh tahu di sini Saciko semenjak waktu sedari covid iseng-iseng jualan itu jualannya di mana? oh aku banyaknya di Instagram oh di Instagram live Instagram? enggak jadi kayak posting-posting aja oh posting-posting nanti orang lihat tertarik bisa hubungi langsung begitu iya hubungi langsung mereka DM terus ya udah deh itu dari awal-awal memang posting langsung laku apa lama dulu prosesnya? dua hari dua hari? oh cepet ya? iya awal-awal banget dua hari terus tiba-tiba laku jadi kan makanya jualin terus sampai habis oh saya biasa jalannya kalau ada gitu biasanya pembelinya itu dari kota Bandung aja atau dari luar atau gimana? kalau sekarang sih udah kita udah mulai ke luar pulau juga bisa luar pulau Jawa, dalam pulau Jawa jadi seluruh Indonesia udah bisa wih banyak sampai Papua juga kemarin udah pernah masa iya? bener kan? beneran mantep guys 8 jam saja sudah sampai sehari lah cukup ikannya aman? selamat aman sekali packing sendiri? packing sendiri jadi guys aduh mantep ini guys oke ada apa lagi? oh ini predator nih iya ini piranha jangan lupa guys ini piranha ini piranha keluarga piranha ya iya terus ini perlelelelean oh ini lelelelean oh iya nih ini pereko bukan sih? bukan itu ada bab juga ada lelelelean juga ini apa? bagarius juga nih? bukan harusnya bukan bukan ada irwini ya? irvini iya oke ini perlelelelean lah nanti kita kasih lihat guys iya kalau ini stok baru Heidi Goldfish nah ini bedanya apa? nah kalau ini lebih ke warnanya jadi ini tuh yang ini apa warnanya? blue base kalau ini sebenarnya identiknya sama warna ikan-ikan impor cuman kan disini aku terliharanya lokal semua jadi makanya ini aku biasa suka sebutnya kayak lokal rasa impor oh iya gitu jadi ini dari kualitasnya raun godi, rose tail terus kayak warnanya cakep banget lah tricolor ya? ini yang calico oh calico calico blue base oh calico blue tapi kalau ini bersih amat iya jernih sekali ya iya jadi disini routine water chain juga jadi kayak tiap dua hari sekali? dua hari sekali oh dua hari sekali water chain kayak 20-30% oke nah kalau misalnya kita ada yang minat nih misalnya mau beli biasanya kalau orang Bandung sendiri datang kesini atau gimana? nah sebetulnya untuk visit langsung tuh kita masih belum disani oh jadi banyaknya online aja oh jadi mau kalau ngecek ikan online iya online kalau misalnya ada yang belum puas atau gimana PM aja minta di videoin atau gimana iya bener kecuali kalau misalnya dia udah deal nih mau ikan apa dateng-dateng boleh lah oh kalau belum deal nggak boleh main-main guys kalau masih banyak lama cuma mau ngapel doang lagi modus gimana? nah itu dia yang ditakutin makanya bayar dulu mau lihat baru dibukain pintu kalau belum bayar nggak dibukain pintu kunci jangan becana next-nya ya next-nya bakal ada oh next-nya boleh tapi sekarang belum belum oke ada koleksi yang jumbo-jumbo nggak? ada lanjut kesana iya oke kita lanjut ke tank selanjutnya guys betul oh ini ada predator lagi nih gue lihat gue lihat gue lihat bersama tank matnya itu yang sudah dibully-bully ya sampai ekornya sama sirup rawing-rawing gitu iya ini ikan-ikan sadis sih ya iya giginya sampai begitu ya iya gue lihat size berapa nih Saciko? ini sudah 30 sampai 40 cm oh 40 cm iya 30 cm 30 cm 30 cm ini makanya apa Saciko? kalau ini ikan mas hidup atau ikan lele hidup juga oh oke oke mereka lebih suka ikan lele hidup karena lebih berlemakan iya lebih nguber ya iya oke ini gue lihat juga nih ya iya ini gue lihat juga oh cuman ini banyak ya iya banyak banget jadi yang mau boleh banget oh tetap jualan kita kalau emang mau nanti coba ke instagramnya Saciko ya kalau emang ada yang nyari daerah sini atau bagaimana boleh nah kita mau lihat golvisya lagi nih Saciko iya bener ini bedanya apa nih? kalau ini sebetulnya yang lebih kualitasnya lebih tinggi oke dibanding yang di sana? yang di sana oke mulai dari uniknya jadi ini ada shakcu jadi kayak kombinasi antara lioncu sama oranda makanya dia tuh meskipun lioncu tapi ada sirip atasnya oh iya 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 lioncu apa sih jadiknya? nah lioncu itu tuh kepala kayak rancu cuman yang lebih cabi gitu jadi kayak ada kepalanya oke di sini banyaknya oh kalau rancu kan biasanya gak terlalu itu ya? iya bener terus siripnya juga gak ada ini ada? iya ini udah pada rapi-rapikannya ini juga ini spek high quality iya cabi ya? iya cabi banget terus yang itu juga udah gede banget yang mana? 15,5 cm yang belakang oh yang baru? bukan yang oran yang oran iya udah gede iya gede banget oh berarti ini lebih ke quality nih? udah agak sortiran quality ya? betul oke nah kalau misalnya harga itu boleh disebutin di sini? atau ada rate jawa? apa gimana? kalau di sini itu start dari 400 400 sampai 1,5 oh berarti ini beda-beda tank nih ya? iya oh tank ini start 400? iya start 400 oke mantep nih guys oke yang lebih jumbo lagi? ada lagi ini udah mulai jumbo ada juga lagi? kita ke sana iya boleh oh tapi sebelumnya ada apa nih? vitatus vitatus oh vitatusnya masih baby kayaknya nih ya? iya vitatusnya masih baby oh kepalanya ada yang beda-beda ya? iya itu ada julien nih juga eh julien nih kemana? iya iya julien nih ada 2 iya iya julien nih kayaknya iya julien ukurannya masih kecil ya? iya junaidinya ada 2 vitatusnya ada 2 hehehe oke sekarang kita mau lihat yang jumbo nya? iya betul ini yang jumbo-jumbo nah ini yang besar-besarnya nih? iya iya betul banget ini udah sampai ada yang size 23 cm wow ada orandanya oh udah gede ya? iya ada di ujung sana ini ada koleksi pribadi gak? gak ada iya semuanya kalian boleh adopsi kaku jangankan koleksi pribadi koleksi papanya aja dijual hahaha hahaha yang penting jadi cuan yang penting jadi cuan waduh mantep ada apa aja nih? coba sebutin saja Ciko jadi ini tuh ada oranda black oranda ada sun kiss sun kiss tuh orange sih biasanya iya terus ada sakura juga sakura yang mana tuh? ini ya sakura jadi kayak red white cuma warnanya tuh lebih soft oke oh iya 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 nah terus ini long tail semua rata-rata ya? iya long tail nah ini short tail oh itu short tail ini short tail kalau di sini campur ada short tail oh ini bagus ya gede-gede ya? betul terus hamnya juga udah pada jadi jadi kayak berapa-apa iya iya tinggi-tinggi ya iya ini yang ini bagus oh iya itu kalau ini red berapa nih Cicok? kalau ini ya sebenarnya startnya juga masih 4,50 oh kurang lebih masih sama? iya startnya masih sama terus paling mahalnya tuh 1,5 juga oh paling mahal 1,5 yang gede-gede biasanya biasanya Cicok itu kalau di Instagram itu suka dipaketin atau emang satu-satu difotohin bisa milih atau bagaimana? nah itu aku biasanya satu-satu fotoin kecuali kalau ada orang kalau misalnya kalian mau request apa ke aku dan aku ada stock nanti aku bisa videoin juga buat kalian oh jadi misalnya request misalnya nyarinya Ryukin atau nyarinya Rancu yang model kayak apa bisa nanya aja gitu langsung bisa banget kayak Cic mau misalnya red light dioncu ada stock apa aja yang aku videoin tapi kalian pilih harus ada Cicnya ya? enggak sih enggak 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 boleh enggak 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 oh jadi by request pun bisa dicariin ya? iya by request pun bisa iya oke lebih dari satu eko pasti ada bonus masa iya bonusnya apa? bonusnya bisa bonus ikan, potongan harga oh bisa milih iya oh pokoknya semua tipe disiapin di sini lah ya? betul dari segala kualitas ada lah ya? khususnya Oranda sama Lioncu sama Orancu tiga itu oh berarti langsung dilayani langsung oleh Saciko iya betul jadi kayak kalian konsul ke aku kayak gimana cara set aquarium pertama buat pemula-pemula juga bisa oh boleh oh nanya-nanya dulu saya kan masih banyak kan iya kayak bingung aduh gimana ya Cic kayak baru mau piara ikan? bingung? iya bingung kesian ikannya ya? iya iya jadi kalian bisa langsung nanya-nanya juga oh kalau ada niat beli boleh nanya-nanya dulu berarti itu konsultasinya? free dong bagus jadi untuk setup-setupnya boleh ditanya iya media-medianya boleh ditanya untuk persiapannya jadi sebelum beli ya harus siap dulu iya betul jangan nanti udah beli sampai di rumah gak siap kacau kesian ikan oke guys mantap guys sampai di sini mungkin konten kita nanti kita kasih sinematiknya semua stok ikan yang ada di sini nanti kalau ada yang gak puas juga bisa langsung DM ke Saciko betul nanti kita kasih linknya di sini semua Instagram apa lagi yang boleh? WA juga boleh WA boleh oke WA kita kasih tapi nanya khusus ikan ya jangan yang lain-lain oke sampai di sini jangan lupa terus dukung kita dengan cara like komen subscribe and share ke teman-teman semua biar kita terus semangat bikin video selanjutnya nah tungguin terus trip Bandung ke mana lagi kita akan bikin mana aja yang lebih bagus oke GAS 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 sub indo by broth3rmax